Wan, kalau lu main jungler, gua jungler lagi wan, gimana? Ararkisin ajak Evo Suwan kembali bermain sebagai jungler Ararkisin mengajak Evo Suwan untuk kembali bermain sebagai jungler meski pada dasarnya ia senang dengan rolnya saat ini di Ararki Hoshi Menggemar scene kompetitif Mobile Legends di Indonesia bahkan di dunia Pasti banyak yang merindukan bisa melihat Ararkisin dan Evo Suwan kembali bermain sebagai jungler Kudonya pernah bersaing menjadi jungler MLBB terbaik di Indonesia Yang berasal dari dua tim dengan rivalitas terbesar Yaitu Ararki Hoshi dan Evo Suwan Persaingan Ararkisin dan Evo Suwan ini sudah terjadi sejak MPL ID sesempat Keduanya disebut sebagai jungler MLBB terbaik di planet ini Hingga puncak persaingan mereka terjadi di Grand Final M1 World Championship 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia Pada saat itu, Evo Suwan disebut sebagai yang terbaik karena berhasil membawa Evo Suwan menjadi juara MPL ID sesempat dan M1 Namun tak sedikit juga pihak yang tetap percaya bahwa Ararkisin merupakan jungler terbaik saat itu Kini sering waktu berjalan dan berdasarkan keputusan yang sempat diambil oleh mereka berdua di masa lalu Era persaingan Ararkisin dan Evo Suwan mulai tergantikan oleh junior mereka masing-masing Yaitu Ararki Albert dan Evo Sversik Kondisi ini membuat peluang Sin dan Wan untuk kembali ke role jungler menjadi tipis Meski sebenarnya masih tetap ada Pas ke pertandingan El Clasico jilid pertama di MPL ID sesempat Ararkisin mengajak Evo Suwan untuk kembali menjadi jungler Hal ini dibungkapkan oleh Sin dalam MPL Quickie setelah pertandingan Ararki Hoshi dan Evo's Legends pada Sabtu 28 Agustus 2021 Wacana ini terangkat pada MPL Quickie tersebut setelah Sin dan Wan sempat terlihat melakukan bywan Pada game kedua pertandingan Ararki Hoshi vs Evo's Legends Sin yang memainkan Esmeralda sempat terlihat beradu mekanik dengan Wan yang memainkan Kagura Tanpa memperdulikan Team 5 dan objektif utama tim Dimana Sin berhasil memenangi duel tersebut Ternyata Wan masih bergerak bebas S7 di arah bottom lane S7 di arah top lane dan Baxin di arah bottom lane Berhasil Dapat di satu One by one situation Fancy vs Salbert Tapi ternyata kali ini Fancy gak mau terlalu dirahi Sin wal di arah bottom lane S7 di arah bottom lane Gak ada high ground damage yang diberikan dan bakal duel Pasal tersebut Sin juga membeberkan apa yang sebenarnya terjadi Hingga mereka berdua melakukan duel tersebut Wan waktu itu kan bilang Aku sama Bang Sin mau buy one yang lain gak usah bantu Yaudah aku ajak banyak disitu dia Hahaha Itu momen adu mekanik Momen buy one Sin dan juga Wan Dan semuanya kayak yaudah gak usah bantu Kamu yang teriak-teriak atau lainnya udah sadar aja Gak aku emang udah langsung liat ke Wan terlebih dahulu Emang udah aku udah cuekin yang lain Pokoknya aku langsung liat Wan dimana aku langsung cari dia Meski demikian Rokisen mengaku bahwa dirinya sangat senang Dengan role yang ia mainkan saat ini sebagai god laner Bukan jungler Ada beberapa hal yang ia sebut menjadi faktornya Tidaknya ada dua faktor utama yang membuat Sin senang dalam role-nya saat ini Yaitu kondisi yang akan terjadi dalam tim Jika dirinya menjadi jungler dan dirinya senang bisa bermain bersama Albert Rindu gak sih main sebagai jungler lagi? Ya kalau mau rindu ya rindu Cuman kan sekarang kan Albert lebih apa namanya Lebih mendominasi lah dia Oh misalnya Albert tiba-tiba lagi berhalangan gitu kan Kita gak tau kenapa Tiba-tiba ini kosong nih Kira-kira acil mau ngijinin kamu main jungler lagi gak sih? Ya itu sih aku gak tau sih aku Pokoknya ikut keputusannya aja lah Oh 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 Pemilihan jungler itu pokoknya acil gitu ya? Iya enggak sebenarnya juga sebenarnya ya Aku itu sebenarnya pas mau balik ke pro scene lagi tuh Aku itu disuruh main jungler Cuman ya aku gak mau Karena nanti jadinya sama ke M2 lagi baliknya Ganti-gantian kan Ini gak usah ini aku ngalah aja Aku ngalah ke goal lane gitu Menarik untuk dinantikan apakah Araki Shin akan kembali bermain sebagai jungler Yang melihat komposisi tim saat ini adalah yang terbaik bagi Araki Osi Untuk kembali menjadi juara Hingga bisa meraih prestasi yang belum pernah bisa mereka raih Di kejuaran dunia berikutnya Yaitu M3 Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketigalan di video video terupdate dari channel ini Dan bye-bye